Shin Taeyong mencatatkan rekor luar biasa setelah mengantarkan tim nasional Indonesia U23 lolos ke Piala Asia Katar. Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja kerasnya yang ingin merevolusi total squad Garuda. Cetakul coba merangkum suksesnya metode latihan keras Shin Taeyong sebagai berikut. Lemahnya mental dan fisik pemain Sejak menukangi tim nasional Indonesia, Shin Taeyong selalu kesulitan menemukan talenta lokal berbakat. Pemain Indonesia dianggap banyak yang gak menguasai teknik dasar sepak bola. Shin Taeyong bahkan sampai heran dengan kondisi tersebut. Alhasil dia pun terjun langsung untuk mengajari pemain cara melakukan passing dengan benar. Shin Taeyong bilang kalau mayoritas pemain Indonesia selalu mengoper bola dengan cara mendorong. Dia menilai teknik tersebut merupakan teknik dasar yang salah. Shin Taeyong mengatakan teknik yang benar adalah menendang bola sambil menjaga keseimbangan. Selain itu, dia juga menekankan agar pemainnya gak buru-buru mengoper bola. Selain masalah teknik dasar, squad Garuda juga dianggap punya mental dan fisik yang lemah. Menurut Shin Taeyong, tim nasi Indonesia bakal sulit bersaing jika mental dan fisiknya gak dibenahi. Dia bilang anak asuhnya akan sering mengalami mental down sebelum menjalani pertandingan. Ini membuat Shin Taeyong merasa geram dengan buruknya mental pemain-pemain Indonesia. Dirinya juga sering memarahi anak asuhnya yang dinilai sering malas-malasan. Menurut Shin Taeyong, pemain Indonesia banyak yang gak punya etos kerja saat berlatih. Dia menginginkan para pemainnya punya daya juang yang tinggi. Selain itu, Shin Taeyong juga menuntut para pemain untuk terus berlari. Dia sangat senang jika anak asuhnya bermain dengan tempo yang sangat cepat. Selain itu, Shin Taeyong juga menuntut squad Garuda untuk tetap menjaga pola makannya. Pelatih asal Korea Selatan ini melarang anak asuhnya untuk memakan gorengan ataupun makan makanan berlemak. Hal ini tentunya untuk menjaga kebugaran tubuh pemain di level terbaik. Gak cuman itu, Shin Taeyong juga tetap memperhatikan kandungan gizi untuk masing-masing pemain. Namun ada saja pemain Indonesia yang tetap bandel dan gak mendengarkan instruksi. Mulai merevolusi metode latihan Untuk meningkatkan kualitas fisik pemainnya, Shin Taeyong merevolusi metode latihan tim Nas Indonesia. Mantan pelatih Seong Nam ini langsung membuat program latihan yang ketat. Shin Taeyong menggunakan metode latihan keras ala Korea yang sudah dikenalnya dengan baik. Dia menggunakan metode latihan ini untuk semua jenjang level tim nasional Indonesia. Metode latihannya fokus untuk meningkatkan kekuatan, kelincahan, dan kemampuan melompat. Saat itu dia menerapkan latihan naik turun tangga untuk meningkatkan kekuatan otot kaki. Kemudian ada latihan skipping atau lompat tali yang dilakukan pada pagi hari. Latihan skipping ini bertujuan untuk melatih ketahanan fisik dan kemampuan melompat pemain Indonesia. Selanjutnya ada latihan angkat beban yang dilakukan di pusat kebugaran. Latihan ini dilakukan pada malam hari dan wajib dilakukan oleh seluruh punggawa Garuda. Shin Taeyong bilang banyak anak asuhnya yang kurang paham latihan angkat beban. Hasilnya punggawa merah putih hanya punya badan yang cenderung kurus dan kurang berisi. Ini membuat mereka sulit beradu badan dan memenangkan duel dengan pemain-pemain lawan. Shin Taeyong juga meminta para punggawa Garuda berlatih di tengah panas siang terik. Ini dilakukannya agar mereka mampu mengimbangi fisik para pemain-pemain lainnya. Namun Shin Taeyong sempat mendapatkan sindiran dari media Korea Selatan yakni Hankook. Alasannya metode latihan itu dinilai mirip dengan metode latihan dari Park Hang Seo. Shin Taeyong dianggap telah menjiplak hasil metode latihan yang dibuat oleh mantan pelatih Vietnam ini. Namun Shin Taeyong berdalil jika tim nasional Indonesia punya ciri khasnya sendiri. Perubahan fisik yang drastis Hasil didikan keras dari Shin Taeyong mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Para pemain didikannya terbukti punya fisik yang lebih prima dari biasanya. Hal itu sudah terlihat saat squad Garuda menjalani beberapa pertandingan-pertandingan penting. Salah satunya di kualifikasi Piala Asia lalu saat berhadapan dengan Jordania dan Kuwait. Dari kedua laga ini para pemain Indonesia sudah terlihat mampu mengimbangi fisik pemain lawan. Termasuk saat dikalahkan oleh Jordania dengan skor tipis 1-0. Meskipun menelan kekalahan anak asu dari Shin Taeyong gak gentar hingga menit akhir laga. Dia mengaku sangat bangga dengan daya juang yang tinggi yang diperlihatkan para pemainnya. Apalagi saat itu Indonesia banyak dihuni oleh pemain-pemain muda. Mulai dari Marcelino Ferdinand, Rizky Rido, Pratama Arahan, Elkan Bagot hingga Alfeandra Dewanga. Buktinya tak kuatnya fisik pemain timnas juga terlihat pada final SEA Games 2023 lalu. Walaupun bukan dilatih oleh Shin Taeyong, squad asuhan Indra Syafri mampu bermain sangat tangguh. Dalam turnamen ini juga Indra Syafri juga turut memboyong beberapa pemain didikan Shin Taeyong. Mulai dari Hernando Ari, Ramadan Sananta hingga Rizky Rido. Di laga itu, fisik para pemain Indonesia terlihat prima meskipun bermain di 120 menit laga. Perjuangan keras tersebut mendapatkan bujian langsung dari Shin Taeyong. Dia menyebut fisik para pemain Indonesia sudah mirip dengan pemain Korea Selatan. Menurutnya, para pemain muda tinggal melatih mental agar mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Bukti nyata lainnya juga bisa dilihat saat Indonesia mengalami tim tangguh seperti Argentina. Dalam laga ini, Shin Taeyong banyak mempercayakan para pemain mudanya. Mulai dari Prata Marahan, Marcelino Ferdinand, Irvan Yener, Rafael Streich sampai dengan Rizky Rido. Meskipun kalah, mereka bisa bersaing dengan fisik para pemain juara piala dunia. Gak heran jika fisik pemain timnas mendapatkan pujian langsung dari Lionel Scaloni. Dia mengatakan pemain Indonesia punya sistem permainan yang cukup hebat. Sejarah Baru Dengan Prestasi Menjanjikan Gak cuma membuat fisik pemain lebih kuat, Shin Taeyong juga mampu menyulap prestasi Indonesia. Di bawah asuhannya, skuad Garuda selalu menunjukkan pencapaian cemerlang. Pertama, Shin Taeyong berhasil mengantarkan timnas Indonesia senior lolos ke Piala Asia 2023. Kepastian itu didapatkan setelah skuad Garuda membantai Nepal dengan skor 7-0. Berikutnya, Shin Taeyong juga berhasil membawa timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia di Uzbekistan. Saat itu, skuad Garuda Nusantara menjadi pemuncak kelasemen grup F. Meskipun sudah menorehkan prestasi yang cemerlang, Shin Taeyong sempat mendapatkan desakan untuk mundur. Hal itu terjadi pada ajang Piala AFF U23 yang berlangsung di Thailand. Di turnamen tersebut, tim nasional Indonesia U23 terlihat tampil kurang menjanjikan. Mereka bahkan mampu dikalahkan oleh Malaysia 1-2 dan hanya bisa menang tipis 1-0 atas Timur Leste. Koordinator Safe Hour Soccer yakni Akmal Marhali menyoroti performa buruk anak asu Shin Taeyong. Akmal bahkan meminta sang pelatih untuk mundur dari jabatannya. Akmal menyebut jika masyarakat Indonesia saat ini sangat haus akan trofi. Namun, Shin Taeyong bisa membuktikannya dengan mengantarkan tim nasional Indonesia U23 lolos ke partai final. Sayangnya di partai final mereka harus takluk atas Vietnam lewat drama adu penalti. Saat itu, Shin Taeyong langsung mengalihkan fokusnya ke kualifikasi Piala Asia U23. Pelatih Korea Selatan itu berhasrat bisa membawa skuad Garuda Muda lolos ke Piala Asia Qatar. Shin Taeyong menyebut dirinya sudah banyak mengambil pelajaran dari turnamen yang sebelumnya. Dia bahkan sudah mempersiapkan skuadnya dengan sangat matang. Shin Taeyong meminta para pemainnya untuk tetap berlatih keras agar fokus mereka nggak teralihkan. Meskipun menyiapkan skuadnya dengan mepet, Shin Taeyong tetap optimis dengan para pemainnya. Alhasil di laga perdana, skuad Garuda Muda mampu meraih kemenangan besar. Saat itu, mereka membebat habis Cina Taipei dengan 9 gol tanpa balas. Skuad Garuda Muda hanya membutuhkan hasil imbang di laga kontra Turkmenistan. Hebatnya, mereka mampu mengalahkan negara Asia Tengah ini dengan skor 0-2. Itu artinya Indonesia menjadi negara ke-10 yang dipastikan lolos di Piala Asia Qatar. Pencapaian ini membuat Shin Taeyong mencatatkan rekor yang sangat apik. Dia menjadi pelatih pertama yang membawa Indonesia lolos ke Piala Asia di tiga kelompok umur berbeda. Nggak cuma itu, Shin Taeyong juga berpeluang mengantarkan tim nasional Indonesia lolos ke Olimpia de Paris 2024. Itulah ulasan kerasnya metode latihan Shin Taeyong. Bagaimana pendapatmu? Apakah Shin Taeyong bisa mengubah total mental dan juga fisik para pemain Indonesia di masa depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana pendapatmu di kolom komentar di bawah ini?